Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan metari pada chapter 10 dengan judul Globalization of Ethical Decision Making. Di mana kami dari Kelompok 1 berangkat akan 3 orang. Saya sendiri, Pau Dari, rekan saya, Nursem C. Adila, dan Rizka Oksa Pufli. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik yang pertama ada dilema etis, yang kedua nilai-nilai budaya global dan praktik, yang ketiga dasar ekonomi bisnis, yang keempat perusahaan multinasional, yang kelima kerjasama global terhadap bisnis yang bertanggung jawab, yang keenam masalah etika global, yang ketujuh pentingnya pengambilan keputusan yang etis dalam bisnis global. Pertama kita masuk ke dalam dilema etis. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi kompleksitas etika dan tantangan yang dihadapi bisnis yang beroperasi secara internasional. Nah, di sini kami akan membantu Anda memahami bagaimana etika bisnis global memiliki lebih banyak kompleksitas daripada bisnis domestik. Nah, lingkungan bisnis global, lingkungan bisnis global tidak dipahami dapat menghancurkan kepercayaan yang dibutuhkan perusahaan untuk sukses. Nah, untuk transisi dari satu budaya atau negara yang dipahami dengan baik ke arena global membutuhkan pengetahuan tambahan. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah mengenai, membantu untuk menyadari dan menghindari rawa etika yang mengintai di arena ini. Nah, untuk membantu menjadi pekas secara etis terhadap lingkungan global etis, global etika bisnis. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas nilai-nilai global dan dimensi budaya yang digunakan oleh perusahaan untuk memodifikasi praktik bisnis mereka ke berbagai negara. Nah, selanjutnya, di sini juga akan memeriksa dasar-dasar ekonomi dari etika bisnis. Nah, tambahannya, di sini kita akan memahami bahwa ada entitas global yang tidak selalu sesuai dengan pandangan negara. Nah, mungkin ada tentang dunia atau cara berbisnis. Nah, dalam hal ini kita akan memeriksa perusahaan multinasional dan masalah etika yang mereka hadapi. Kemudian akan dibahas dana monitor internasional, United Nations Global Compact, dan organisasi perdagangan dunia. Nah, di sini kami menyimpulkan dengan analisis masalah etika saat ini dan masa depan yang dihadapi bisnis global, termasuk resiko etika global, penyuapan, aktivitas anti-monopoli, keamanan dan privasi internet, hak aksesi manusia, perawatan kesehatan, masalah tenaga kerja, dan hak untuk bekerja, kompensasi dan konsumerisme. Nah, tujuannya di sini adalah membantu kita dalam memahami bagaimana aktivitas bisnis internasional dapat menciptakan konflik etika dan membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai budaya global dan praktik. Kebudayaan suatu negara terdiri dari nilai-nilai yang bersifat subjektif berdasarkan peranata sosial dan ekonomi dan digunakan untuk mengembangkan norma-norma yang ditegakkan secara sosial dan hukum. Karena instruksi seperti pemerintah dan agama mempengaruhi perkembangan norma, kompensi, dan aspek kelompok. Nah, budaya nasional adalah konsep yang jauh lebih luas daripada budaya organisasi yang mencukup segala sesuatu di sekitar kita yang dibuat oleh orang baik yang oleh orang baik benda berwujud seperti artefak maupun entitas tidak berwujud. Nah, seperti konsep dan nilai. Nah, bahasa hukum, politik, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, nilai-nilai umum, dan standar ekotras semuanya termasuk dalam definisi ini. Setiap bangsa memiliki budaya yang unik dan keyakinan yang berbeda tentang kegiatan bisnis, apa yang dapat diterima atau tidak etis. Subkultur juga di banyak negara, kelompok etnis, dan kelompok agama. Oleh karena itu, ketika berperancak di bisnis internasional, individu menemukan nilai-nilai, keyakinan, dan ide-ide yang mungkin berbeda dari mereka sendiri. Ketika seseorang dari budaya lain menyebut integritas atau demokrasi, banyak orang Amerika yang mungkin merasa yakin bahwa ini adalah konsep yang sudah dikenal. Namun, konsep-konsep ini memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, tergantung pada budaya mereka. Selain itu, Anda harus ingat bahwa budaya organisasi berbeda dari budaya nasional, meskipun seringkali budaya organisasi berasal dari dan dipengaruhi oleh budaya nasional. So, di setiap negara pasti memiliki budayanya masing-masing, sehingga budaya bisnis mereka pun bisa jadi berbeda-beda. Nah, sebagian besar budaya membutuhkan auditor, direktur, dan identitas lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan untuk memberikan pengalasan independen terhadap operasi organisasi. Namun, bahkan dengan konsep sederhana seperti pengalasan independen, budaya dapat ikut bermain. Misalnya, dalam sistem perbankan Jepang, konsep pengalasan independen kabur karena pensiunan birokrat Jepang sering menjadi auditor dan direktur. Mereka dipercaya hanya karena status mereka ketika mereka memberikan pengalasan juga memiliki hubungan di dalam dan atau kepentingan pribadi dan keberhasilan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan kegagalan pengalasan tata kelola perusahaan. Nah, budaya individualis menempatkan lebih tinggi pada pencapaian individu dan kepentingan pribadi. Amerika Serikat mencontohkan budaya individualis, budaya kolektivitas menghargai bekerja menuju tujuan kolektif dan harmoni kelompok. Meksiko dan beberapa negara di Asia lebih mengenai prinsip kolektivistik. Budaya kolektivis cenderung menghindari konfrontasi dan ketidaksepakatan publik. Di Thailand misalnya, hal negatif seperti tidak cenderung dihindari dalam lingkungan bisnis. Dengan memahami dimensi budaya ini, Anda lebih mungkin untuk bermanufar dengan benar dalam pengaturan bisnis budaya yang berbeda. Nah, sementara budaya individualis sendiri itu menempatkan nilai tinggi dan pencapaian. Sementara salah satu masalah bisnis, etis, kritis yang terkait dengan perbedaan budaya adalah pertanyaan tentang nilai dan standar etika siapa yang diutamakan selama negosiasi internasional dan transporti bisnis. Nah, ketika menjalankan bisnis di luar negara asal mereka, haruslah pembisnis memaksakan nilai standar etika dan hukum mereka sendiri pada anggota budaya lain, atau haruslah mereka beradaptasi dengan nilai standar etika dan hukum negara tempat mereka berbisnis. Nah, menghadapi konflik dengan hukum Perancis, sepertinya banyak masalah etika, tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan oleh orang Romali, atau Anda harus beradaptasi dengan praktik budaya negara tempat Anda beroperasi. Adalah rasionalisasi yang terkadang ditawarkan oleh para pembisnis karena menyimpang dari nilai-nilai etika mereka sendiri ketika melakukan bisnis di luar negeri. Dengan membela pembayaran suap atau melumasi roda bisnis dan praktik-praktik lain yang dipertanyakan dengan cara ini, mereka menggunakan relatifisme budaya. Konsep bahwa moralitas bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, dan bahwa benar dan salah didefinisikan secara berbeda. Nah, ada pun di luar jangkauan ini menjelaskan semua nonso, tetapi tampaknya ada konsensus tentang nilai-nilai umum yang diinginkan dan tidak diinginkan. Seperti berikut ini, misal, nilai-nilai umum yang diinginkan integritas, persatuan, keluarga, dan masyarakat, kesetaraan, kejujuran, kesetiaan, berbagi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, yang kedua nilai-nilai umum yang tidak diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai umum yang tidak diinginkan, ketidaktahuan, kesombongan, dan egoisme, keinginan egois, nafsu, keserakahan, perizinahan, pencurian, penipuan, kebohongan, pembunuhan, kemunafikan, fitnah, dan kecengguan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dasar ekonomi bisnis. Akhirnya, dunia masih menghadapi dampak dari resisi global terakhir yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap stabilitas lembaga-lembaga pemerintah, serta mereka yang bertugas mengelola uang individu, perusahaan, dan negara. Beberapa negara seperti Irlandia, Zimbabwe, Hungaria, Ukraina, dan Serbia menyatakan bentuk kebangkrutan akibat resesi. Juni Eropa masih berjuang untuk pulih karena Portugal, Irlandia, Yunani, dan Spanyol semuanya membutuhkan dana talangan untuk tetap bertahan. Yunani gagal membayar utangnya karena kurangnya kepercayaan, kejujuran, dan keadilan menyebabkan investor besar mempertanyakan kompetensi lembaga pengatur yang ada gilirnya menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan publik dan ketidakpercayaan publik terhadap seluruh sistem keuangan. Banyak yang mempertanyakan fondasi kapitalisme dan kebijakan yang diperlukan untuk membuatnya. Kita berbicara mengenai sistem ekonomi sendiri. Sistem ekonomi untuk memahami kapitalisme dan jenis bisnis yang beroperasi di ekonomi yang berbeda dan memahami sistem ekonomi lebih dasar terlebih dahulu. Sistem ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap etika bisnis karena mereka menentukan peran pemerintah dalam bisnis, jenis undang-undang mengatur bisnis, dan jumlah kebebasan yang meninggiki perusahaan dalam aktivitasnya. Bentuk utama kapitalisme dan sosialisme berasal dari karya Adam Smith, John Maynard Penes, dan Milton Friedman. Adam Smith adalah seorang profesor logika dan kesahatan moral selama akhir abad ke-18. Seperti disebutkan sebelumnya, Smith mengamati penawaran dan permintaan efisiensi kontrak dan pembagian kerja dari berbagai perusahaan di Inggris menulis tentang apa yang dilihatnya. Idenya tentang license fire atau tangan tak aset masa sangat penting bagi kapitalisme karena ia mengaksesikan pasar melalui mekanisme inghirannya sendiri. Menjaga kesimbangan perdagangan, Smith juga percaya bahwa bisnis harus dipandu oleh orang-orang yang beretika agar pasar dapat bekerja dengan baik. Bentuk kapitalisme kedua, mendapat dukungan pada awal depresi besar selama tahun 1990-an, John Maynard atau Keynes berpendapat bahwa negara dapat merasam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas sektor melalui misalnya mengendalikan tingkat suku bunga, perpajakan, dan proyek-proyek publik. Dan Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan deflasi. Nah, di sini juga sedikit dibahas mengenai demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial memungkinkan kepemilikan pribadi atas properti dan juga menampilkan pemerintahan besar yang dilengkapi untuk menawarkan layanan seperti pendidikan dan perawatan, kesehatan kepada warganya. Demokrasi sosial juga sering menghadapi masalah-masalah seperti penyakit, kebodohan, kemalasan, dan menganjurkan investasi pemerintah. Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Sweden, dan Finlandia adalah contoh demokrasi sosial. Nah, di sini ada sedikit permasalahan, yaitu menghentikan individu dari terlibat dalam kejahatan untuk mengamankan keuntungan jangka pendek. Di mana Barry Minko, mantan pendeta, pengusaha, dan penyelidik penipuan mengaku bersalah atas penipuan sekuritas sebagai alat dari manipulasi saham Lennarkorp. Minko sudah menjalani hukuman 7 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah pada tahun 1988 karena mengoperasikan skema ponzi melalui bisnisnya. Nah, di sini ada konflik antara kapitalisme dan sosialisme sebagian berasal dari Perang Dingin. Banyak orang di Amerika menganggap sosialisme sebagai marxisme. Bukan itu, di luar Amerika Serikat, sosialisme sering dianggap berorientasi pada kelompok karena berkaitan dengan masalah sosial. Nah, sosialisme berargumen untuk kebaikan masyarakat dengan perintah pemerintah membantu orang Amerika Serikat dan orang sementara di Amerika mempraktikan satu jenis kapitalisme. Ada banyak bentuk lainnya. Keberhasilan model kapitalisme Amerika Serikat selama tahun 1960-an dan 2000-an membuat banyak bisnis dan negara memperjuangkan sebagai model ekonomi utama. Namun, resursi terakhir dikomendasikan dengan runtuhnya beberapa perusahaan keuangan terbesar di dunia mengurangi atusiasme global untuk model ini. Nah, pandangan luas mencakup pemikiran tentang konsekuensi terhadap mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan perusahaan sebagai alat untuk kebijakan publik. Sedangkan pandangan sempit melibatkan misalnya hanya melihat jumlah pekerjaan yang diciptakan. Ini adalah pertanyaan etis yang perlu dijawab oleh bisnis dan pemerintah saat mereka beroperasi dalam skala global. Nah, selanjutnya kita langsung ke dalam pembahasan perusahaan multinasional. Nah, berdasarkan pendapatan persus PDB, Royal Dutch Shell lebih besar dari ekonomi Yunani, Denmark, Taiwan, Argentina, dan Iran. Nah, karena ukuran dan kekuatan finansial mereka, MNC menjadi subjek banyak perdebatan etis dan dampaknya terhadap negara-negara tempat mereka berbisnis kontroversial. Baik, Serikat Kerja Amerika dan Eropa berpendapat tidak adil bagi MNC untuk mentransfer pekerjaan di luar negeri di mana tingkat upah lebih rendah. Kritikku selain menuduh bahwa perusahaan multinasional menggunakan peringkat hemat, perangkat hemat tenaga kerja yang meningkatkan pengangguran di negara-negara tempat mereka memproduksi. MNC telah dituduh meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin negara dan menyalahgunakan salah mengalokasikan sumber daya yang langka. Ukuran dan pengaruh keuangan, mereka memungkinkan mereka untuk mengendalikan uang, persediaan, pekerjaan, dan bahkan kesejahteraan ekonomi negara-negara kurang berkembang. Misalnya, perusahaan-perusahaan penelitur swedia berurusan dengan konsekuensi dari praktik kemuruhan dan dipertanyakan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu di Jerman. Diduga di bawah rezim komunis, para tahanan politik Jerman ingin dipaksa untuk memproduksi berbagai penelitur untuk perusahaan. Jika nerapi dana tidak memenuhi harapan produksi yang diberikan, mereka dihukum berat. IKEA telah memantau dengan cermat rantai pasokannya sejak tahun 2000 untuk memastikan pejabat pati dana menjadi bagian dari proses produksi. Nah, jadi dengan demikian, secara singkatnya, MNC menjadi lebih produktif dan tidak mampu membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja karena teknologi mereka, bagaimanapun mereka membutuhkan lebih sedikit kerewan daripada yang akan dikerjakan oleh perusahaan, perusahaan lokal untuk menghasilkan produk yang sama. Nah, itu mengingat skala ekonomi mereka, MNC juga dapat menegosiasikan tarif pajak yang lebih rendah dengan manipulasi pembayaran transfer di antara afilasi mereka, mereka membayar pajak lebih sedikit. Nah, jadi meskipun biasanya perilaku tidak etis atau ilegal MNC yang menjadi berita utama dunia, banyak MNC berusaha untuk menjadi warga dunia yang baik dengan nilai-nilai yang eksentuan. Texas Instruments, TI, mengadopsi pendekatan tiga tingkat terhadap integritas etika yang menanyakan apakah kita mematuhi semua persyaratan hukum di tingkat lokal, apakah ada praktik atau persyaratan bisnis di tingkat lokal yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan rekan kerja di belahan dunia lain, atau apakah beberapa praktik kita perlu diadaptasi berdasarkan hukum setempat dan pelanggan di tempat tertentu. Nah, banyak perusahaan di mana Coca-Cola, DuPont, Helvet, Pecker, Strauss, dan lain sebagainya, mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini mendukung sistem sumber daya bisnis global yang disebut bisnis untuk tanggung jawab sosial atau BSR. BSR melacak isu dan tren yang muncul memberikan informasi tentang kepemimpinan perusahaan dan praktik terbaik mengadakan lokal karya dan pelaksian pendidikan dan membantu organisasi dalam mengembangkan perangkat etika bisnis yang praktik. Ini membahas isu-isu seperti investasi masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, lingkungan, tata kelola, dan akuntabilitas. Sehingga di BSR ini memang semuanya sudah mencakup seperti itu. Contohnya yang menjalin kemitraan formal dengan organisasi lain. Jadi BSR ini juga menjalin kemitraan dengan organisasi lain seperti yang ada di Brazil, Israel, Inggris, Delhi, dan Panama. Meskipun MNC secara inherent tidak etis, ukuran dan kekuatan mereka sering tampak mengancam orang dan bisnis di negara-negara kurang berkembang. Masalah etika yang dihadapi MNC muncul dari sudut pandang yang berlawanan yang intrinsik dengan situasi multikultural. Model AS dari MNC memudar sebagai negara berkembang seperti China, India, Brazil, dan Korea Selatan membentuk MNC sebagai aliansi, usaha patungan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Berpaling dari model Amerika, tidak berarti kurang memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan berkembang secara internasional, etika tanggung jawab sosial adalah kemampuan khusus perusahaan yang penting dan menjadi sumber daya dan memberi perusahaan keuntungan untuk pertumbuhan dan keuntungan. Jadi pengembangan kepercayaan dan keluarga negaraan perusahaan adalah kemampuan yang diperlukan, sekiannya teknologi atau pemasaran. Sejumlah bisnis China telah belajar bahwa kesuksesan jangka panjang tidak dapat dicapai dengan menjual produk yang tidak aman dan berkontes rendah. Sehingga perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab merupakan persyaratan untuk kesuksesan jangka panjang dalam bisnis global. Akibatnya beberapa organisasi global telah dibantu untuk mendukung kerjasama dan praktis bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kerjasama global untuk mendukung bisnis yang bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah IMF atau International Monetary Funds. Yang mana IMF berasal dari perjanjian Wetton Woods yang pada Juli 1944 ketika sekelompok pemimpin internasional memutuskan tanggung jawab utama untuk mengatur hubungan antarekonomi. IMF memberikan pinjaman jangka pendek kepada anggotanya yang mengalami defisit dan menyediakan mata uang asing bagi para anggotanya. IMF juga menyediakan informasi mengenai kegagalan pembayaran hutang bagi negara anggotanya. Serta negara-negara anggota itu menyediakan sumber daya untuk mendanai IMF ini yang mana dengan sistem kuota proporsional sesuai dengan kondisi ekonomi dari masing-masing negara tersebut. Nah disini negara-negara anggota juga menerima hak suara yang relatif terhadap kontribusi dari sistem kuota tersebut. Nah di bawah ini yang mana diketahui Amerika Serikat memiliki kuota yang kurang dari 1 per 5 yaitu suaranya kurang dari 1 per 5 serta IMF ini juga telah menjadi koordinator kebijakan regulasi internasional bagi dunia. Meskipun fungsi IMF ini adalah untuk mengatur hubungan moneter antar ekonomi nasional organisasi telah mengambil langkah-langkah dalam mengatur perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Misalnya IMF menyarankan pemerintah untuk memiliki kode etik yang mengikat antar negara untuk menentukan kondisi yang diperlukan untuk menengahi perusahaan yang bermasalah dan bagaimana berbagai kerugian dari lembaga keuangan yang beroperasi di berbagai perbatasan. Nah diketahui juga nih IMF juga merekomendasikan peraturan baru untuk perusahaan besar yang memiliki risiko sistemik terbesar. Konsep risiko dan dana talang IMF ini menjadi sangat penting dalam resesi global terakhir karena besarnya utang negara-negara seperti Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol itu membutuhkan paket boyload yang besar dari IMF dan dana talang ini menimbulkan dampak ekonomi yang negatif yang dirasakan di seluruh Uni Eropa. Selanjutnya adalah Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disingkat dengan PBB. Nah PBB ini didirikan pada tahun 1945 oleh 51 negara yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian antar negara serta membangun hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada terus dan mendukung terciptanya standar dan hak agasi manusia yang lebih baik dalam skala global, artinya skala besar. Saat ini PBB sudah mencakup nih ada 193 negara teman-teman nah yang mana meskipun perserikatan bangsa-bangsa ini umumnya dianggap sebagai organisasi menjaga perdamaian koalisi berbagai negara ini juga berfokus secara luas misalnya pada pembangunan yang berkelanjutan terus pada hak azazi manusia dan kesetaraan gender serta lingkungan global dan banyak lagi dan juga teman-teman perhatian PBB sekarang adalah dalam aspek bisnis karena PBB menyadari bahwa bisnis ini adalah penggerak utama dalam globalisasi nah PBB itu memandang bisnis sebagai cara untuk meningkatkan prospek ekonomi negara terus menciptakan kesetaraan dengan praktik perburuhan yang adil dan memerangi korupsi artinya tidak mendukung sama sekali korupsi tersebut itu dengan dilakukanlah peningkatan ekonomi dalam negara tersebut dan mempromosikan kelestarian lingkungan selanjutnya adalah organisasi perdagangan dunia atau WTO nah WTO ini teman-teman itu didirikan pada tahun 1955 di Uruguay dari perjanjian persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan atau GTT jadi diketahui WTO ini sudah memiliki 159 negara yang mana negara anggota dan pengamat nah atas nama keanggotaannya WTO ini mengelola perjanjian perdagangannya sendiri jadi dia yang mengelola perjanjiannya sendiri terus memfasilitasi negosiasi perdagangan adanya apa namanya nego antar perdagangan terus menyelesaikan perselisihan perdagangan memantau kebijakan perdagangan dan negara-negara anggota terus WTO menangani masalah ekonomi dan sosial yang melibatkan seperti pertanian terus tekstil dan pakaian ada perbankan ada pembelian pemerintah terus ada telekomunikasi dan yang lainnya dumping adalah praktik membabankan harga tinggi pada suatu produk di pasar domestik dan menjual produk yang sama di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah atau bahkan di bawah biaya dan hal ini menempatkan luasannya apa namanya tuh perusahaan lokal pada posisi yang tidak memuntungkan dan karena itu ilegal di banyak negara tidak semua negara setuju dengan sikap WTO tentang perdagangan bebas di masa lalu tarif impor meningkat pada kantong plastik di Asia Eropa minyak di Korea Selatan pipa baja di China di Amerika Serikat dan semua importer di Ukraina menurut WTO sepatu, mobil, dan baja adalah salah satu barang yang paling rentan terhadap proteksionisme atau pembatasan perdagangan antar negara selama penelan global negara-negara cenderung membatasi perdagangan namun banyak perusahaan menemukan cara atau inisiatif untuk menyiasati hal tersebut jika sebuah perusahaan misalnya menginginkan akses perdagangan bebas di Amerika Serikat maka ia dapat memproduksi di Israel terus jika perusahaan ingin akses perdagangan bebas untuk produk teknologi di UAE maka perusahaan dapat memproduksi di Afrika Selegan Senegal karena perusahaan perdagangan bebasnya dengan praxis perusahaan dengan pengaturan yang tepat dapat menemukan sejumlah cara yang untuk melewati tarif terutama karena blok perdagangan seperti UAE terus berkembang selanjutnya adalah masalah etika global yang mana yang pertama itu adalah risiko dari etika global nah walaupun disini globalisisi itu memiliki banyak manfaat namun tidak terlepas dari risiko yang mana risiko menciptakan masalah pada etika bagi organisasi global yang dikelola organisasi yang dikenal sebagai grup ERISEA baru-baru ini menciptakan ada 10 prinsip risiko internasional banyak dari risiko ini yang mengharuskan organisasi yang menjalankan bisnis secara global untuk membuat keputusan bisnis yang risiko tersebut dapat diurahkan sebagai berikut yang pertama bahwasannya negara berkembang itu menawarkan banyak peluang bagi investor untuk berinvestasi namun itu tidak terlepas dari besarnya risiko yang dihadapi misalnya ketidakstabilan pemerintah terus ketidakseimbangan dalam kepuasaan terus adanya ketidakpuasaan dalam sosial goyahnya ekonomi serta itu merupakan risiko bagi investor asing terus yang kedua kepemimpinan China itu telah mendorong tampaknya lebih banyak nasionalisme yang dapat mengancam hubungan dengan negara lain terutama negara Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Tenggara terus yang ketiga ada prospek ekonomi banyak negara di zona euro terus melemah sementara kebijakan untuk reformasi keuangan telah direkomendasikan nah oposisi kemungkinan akan sengit secara bisnis yang diterima di negara lain bukan hal yang aneh bagi para manajer di negara-negara bridge seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina untuk menawarkan bantuan guna dalam hal pencapaian dari tujuan bisnis tersebut nah diketahui di sebagian besar negara maju mengakui bahwasannya penyuapan itu adalah suatu tinggandakan yang tidak bertanggung jawab artinya dalam hal menjalankan bisnis yang tidak adil yang mana dapat merusak potensi konsumen dan persaingan namun perusahaan harus menentukan apa sih yang dimaksud dengan swap itu sendiri contohnya nih seperti di negara Jepang sebelum berbisnis itu dia memberikan hadiah kecil apakah itu dikatakan swap atau tidak itu kan tergantung dari bagaimana pengertian swap itu yang telah ditetapkan jadi harus tahu jelas apa yang dimaksud dengan swap yang sebenarnya apakah hadiah tersebut juga termasuk swap dan yang lainnya terus disini ada US For Region Corrupt Practice Accepted atau disingkat dengan FCPA US For Region Corrupt Practice Active atau FCPA ini melarang perusahaan Amerika Serikat untuk melakukan pembayaran kepada pejabat asing untuk tujuan memperoleh atau untuk mempertahankan bisnis nah baru itu tuh dilarang karena memang adanya tindakannya seperti ingin mempertahankan bisnisnya ada tujuan yang terselumbung di sana maka hal itu tidak diperolehkan karena adanya tindakan kecurangan adalah pelaporan pelanggaran yang cepat kepada SEC nah undang-undang anti penyuapan menyeluruh hingga saat ini undang-undang penyuapan Inggris kemungkinan akan menyebabkan perusahaan melakukan bisnis Inggris mengubah laporan kepatuhan mereka secara dramatis nah meskipun undang-undang tersebut timpang tindi dengan undang-undang praktik korupsi asing dari Amerika Serikat itu diperlukan juga langkah-langkah lebih lanjut untuk mengekang penyuapan ini untuk agar tidak terjadi lagi penyuapan dalam proses perdagangan berdasarkan undang-undang pendukung dan bisnis Inggris serta perusahaan asing yang beroperasi di Inggris dapat dimintai pertanggung jawaban atas penyuapan dimanapun pelanggaran dilakukan atau siapapun di perusahaan yang melakukan tindakan tersebut bahkan jika swap itu sendiri tidak hubungannya dengan Inggris tidak seperti di bawah FCPA perusahaan tidak diharuskan untuk memiliki pengetahuan eksplisit tentang swap untuk dimintai pertanggung jawaban pidana selain itu undang-undang juga mengklasifikasikan swap antara perusahaan yang swasta dengan yang ilegal nah awalnya undang-undang tersebut tidak membuat ketentuan yang memungkinkan seperti adanya pembayaran minyak untuk mempercepat layanan yang seharusnya tertunda meskipun bagian dari undang-undang ini sedang dipertimbangkan kembali undang-undang juga mengharuskan perusahaan untuk menentukan apakah anak perusahaan atau mitra usaha patungannya terlibat dalam penyuapan di tingkat manapun nah ketentuan yang mencakup terhadap pengertian penyuapan di atas itu menimbulkan kekhawatiran bagi para pembisnis yang ada di Inggris contohnya seperti hal yang sederhana mengajak klien makan malam dan akan dianggap sebagai swap dan akan dikenakan hukum pidana dalam peraturan Inggris namun di sini pakar hukum Inggris itu sudah menyatakan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan keramah tamahan itu dianggap tidak akan dianggap sebagai swap atau tidak akan dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal ini adalah aktivitas anti-monopoli nah diketahui bahwasannya persaingan yang sehat dipandang baik di banyak negara dengan keyakinan bahwasannya persaingan dengan menghasilkan produk terbaik dengan harga yang terbaik namun konsep dasar kapitalisme pada akhir-akhir ini sudah berubah selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 perusahaan Amerika Serikat ini sudah menggunakan apa yang dianggap sebagai praktik anti-persaingan yang mana dia menciptakan hambatan yang besar bagi para pesaing yang masuk ke dalam pasar sehingga dia berupaya untuk mendominasi pasar tersebut nah dari tindakan tersebut muncullah suatu adanya harga yang tinggi dengan pilihan konsumen yang sedikit dikarenakan jumlah produsen atau pihak pembisnis yang ada di pasar tersebut sedikit bahkan hanya ada satu dalam pasar tersebut tahun 1980 Amerika Serikat sudah menyesahkan Sherman Anti-Trust Act untuk mencegah perilaku dari anti-persaingan semacam itu nah negara-negara lain juga memiliki undang-undang dengan peraturan yang sama pula nah masalah persaingan akan menjadi lebih rumit ketika perusahaan melakukan bisnis di negara-negara lain yang mana peraturan anti-monopolinya itu cukup ketat misalnya lebih ketat dari Amerika Serikat sehingga mempersulit beberapa perusahaan-perusahaan multinasional untuk bersaing di Eropa nah penyedikan anti-monopoli di UE telah diluncurkan terhadap Google ada Microsoft ada IBM di antara perusahaan-perusahaan lain nah teman-teman jika perusahaan-perusahaan ini tetap tidak diatur mereka dapat terlibat dalam sistem vertikal untuk menjadi kebohongan monopoli sistem vertikal itu dibuat oleh anggota saluran seperti produsen grosir terus ada distributor dan pengecer yang memiliki kendali atas keseluruhan sistem bisnis misalnya dengan kepemilikan contohnya atau kontrak atau dengan tingkat kemampuan pembeliannya nah tentunya sistem vertikal ini menciptakan inersia yang mana menyebabkan anggota saluran itu tetap menggunakan pengecer atau distributor yang sama walaupun ada pesaing yang memiliki harga yang lebih baik memang harus adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anti monopoli ini karena akan menyebabkan ketidakadilan dalam proses perdagangan atau bisnis yang mana dia menetapkan hanya ada satu produsen dan konsumen memang mau tidak mau harus membeli dengan harga yang tinggi karena tidak ada pilihan lain sehingga itu tidak adanya ketidakadilan dalam proses bisnis baiklah disini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan privasi internet dimana peretas komputer saat ini dapat menggunakan alat seperti internet dan virus komputer untuk melakukan spionese perusahaan meluncurkan serangan dunia maya terhadap inspiratuktur pemerintah dan mencuri informasi rahasia sampai saat ini keamanan internet belum menjadi bagian penting dari etika bisnis namun kejahatan internet yang serius telah membawa masalah ini menjadi perhatian publik peretas komputer menjadi sangat bermasalah di Amerika Serikat dan China beberapa serangan dunia maya di Amerika Serikat telah ditelusuri kembali ke kelompok peretas China yang mengakses triliunan terabil informasi yang sangat sensitif sementara beberapa pelanggan privasi internet seperti membobol akun pengguna dan mencuri informasi keuangan mereka jelas tidak etis banyak situasi lain menghadirkan masalah etika yang lebih menentang misalnya jaringan periklanan seluruh menghadapi masalah privasi karena cara mereka menampilkan iklan kepada pengguna aplikasi seluruh bisnis menyewa jaringan iklan untuk memasang iklan mereka di halaman internet dan aplikasi seluruh selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak azazi dimana hak azazi dikodifikasikan dalam dokumen PBB dan didefinisikan sebagai martabat yang melekat dengan hak yang sama dan tidak dicabut dan dasar kebebasan keadilan dan perdamaian di dunia konsep hak azazi manusia bukanlah hal baru dalam bisnis itu didirikan beberapa dikade yang lalu tetapi hanya sedikit perusahaan yang mempertimbangkan hingga saat ini penelitian pada perusahaan FTSE 100 menunjukkan bahwa sementara banyak perusahaan besar memiliki kebijakan hak azazi dasar yang tercantum dalam dokumen mereka termasuk nondiskriminasi dan hak untuk bergabung dengan serikat pekerja hak-hak lain dalam deklarasi hak azazi manusia PBB seperti hak atas privasi hak untuk bekerja dan upah yang sama disebutkan dalam jauh lebih sedikit selanjutnya kesehatan dimana masalah etika lain yang semakin penting adalah perawatan kesehatan secara global 1 miliar orang kekurangan akses ke sistem perawatan kesehatan dan sekitar 11 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena kekurangan gizi dan penyakit yang dapat dicegah setiap tahun akibatnya kekhawatiran global tentang prioritas perusahaan farmasi meningkat dilema etika melibatkan keuntungan versus perawatan kesehatan mereka yang percaya perusahaan farmasi secara inherent tidak etis menyarankan pencarian keuntungan mengarahkan perusahaan-perusahaan ini untuk meneliti obat-obat yang ditunjukkan kepada pasar yang mampu membeli kemewahan ini untuk meneliti obat-obatan yang ditunjukkan untuk mampu melewati kemewahan seperti obat untuk kebotakan atau impotensi dari pada berfokus pada obat penyakit mematikan yang meluas seperti malaria HIF dan AIDS patent adalah masalah lain yang menentang karena patent memberikan hak eklusif kepada perusahaan formasi atas produk mereka untuk jangka waktu tertentu perusahaan dapat membebankan harga yang lebih tinggi harga kali tidak terjangkau untuk negara berkembang selanjutnya buruh dan hak untuk bekerja masalah lain masalah global lain dihadapi bisnis adalah tenaga kerja saat ini banyak orang dan bekerja di negara selain tanah air di Uni Eropa pekerja dapat membawa tunjangan lintas ke negara di dalam UE tanpa pengurangan atau perubahan apapun oleh karena itu banyak orang mengajukan pertanyaan apakah saya pertama menjadi karyawan multinasional dan kemudian menjadi warga negara suatu negara dan apakah saya pertama menjadi warga negara dan menjadi karyawan kedua karena bisnis harus menghasilkan keuntungan ada banyak kesempatan ketika kebangsaan tidak lagi menjadi faktor penentu dalam bisnis kita menjadi warga dunia akibatnya perusahaan perlu memahami bahwa masalah karyawan tertentu setelah spesifik negara menjadi global selanjutnya kompensasi dimana resesi global terakhir memicu percikan yang mendorong karyawan di seluruh dunia untuk mempertanyakan kompensasi yang relatif terhadap orang lain karyawan terutama yang berada di tempat-tempat tanpa perlindungan karyawan yang kuat mulai mempertanyakan mengapa eksekutif tingkat tinggi mendapat begitu banyak manfaat sementara pendapatan mereka tetap sama atau turun pertanyaan ini menyeruti dua masalah upah yang memiliki efek mendalam pada bisnis upaya layah dan kompensasi eksekutif selanjutnya konsumerisme konsumerisme adalah keyakinan bahwa kepentingan konsumen bukan kepentingan produsen harus mendikte struktur ekonomi masyarakat ini mengacu pada teori bahwasannya konsumsi barang pada tingkat yang terus meningkat secara ekonomi yang diinginkan dan menyamankan kebahagiaan pribadi dengan pembelian dan konsumsi harta benda namun selama 50 tahun berakhir konsumsi menempatkan tekanan yang signifikan pada lingkungan selanjutnya saya akan membahas pentingnya pengambilan keputusan etis dalam bisnis global dimana pengambilan keputusan yang etis sangat penting jika perusahaan ingin beroperasi dengan sukses dalam konteks bisnis global tanpa pemahaman yang jelas tentang kompleksitas etika global perusahaan akan menghadapi berbagai jerat hukum dan politik yang dapat mengakibatkan bencana penting untuk disadari bahwa banyak dari masalah yang sama yang kita diskusikan dalam bab ini juga dapat diterapkan pada dasar domestik keamanan internet misalnya bisa menjadi masalah etika di dalam negeri seperti halnya di perusahaan yang beroperasi secara internasional dengan demikian bisnis harus memasukkan masalah etika global dan domestik ke dalam strategi manajemen risiko mereka bagi perusahaan yang ingin berespansi secara global banyaknya masalah etika yang perlu dipertimbangkan tampaknya menakutkan banyak perusahaan memilih untuk mengadopsi kode etik bisnis global untuk memberikan pedoman bagi operasi internasional mereka untuk tujuan ini beberapa organisasi menciptakan kerangka kerja etika dan tanggung jawab sosial yang dapat diadopsi oleh bisnis dalam merumuskan kode etik mereka sendiri keberhasilan implementasi program etika global membutuhkan lebih banyak dari sekedar komite etika global ini juga membutuhkan pelatihan ekstensif bagi karyawan seperti yang ditunjukkan bab ini terdapat berbagai perbedaan antara budaya dan bisnis dari berbagai negara karyawan perusahaan global harus dilatih untuk memahami dan menghormati perbedaan ini sekian presentasi dari kelompok kami kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh